Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal menebar kebaikan selama bulan suci ramadhan Salah satunya dengan memberikan bantuan sembako dan santunan anak yatim piatu yang dilakukan oleh SMP Pusri Rahmawati Kepala SMP Pusri mengungkapkan Untuk bantuan sembako sebanyak 110 paket Yang diberikan kepada warga di lingkungan sekolah Dan dua pantai asuhan serta santunan anak yatim piatu Selain itu kita juga ada bantuan untuk santunan anak yatim Ditambah ada juga pemberian sembako kepada dua pantai asuhan yang berada di Kalidoni Sementara itu Mas Bihuri, Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Pusri mengatakan Kendati masih dalam pandemi COVID-19 Kegiatan yang rutin dilakukan selama bulan puasa ini masih dapat berjalan dengan protokol kesehatan yang berlaku Dengan bantuan ini setidaknya dapat meringankan beban bagi orang yang membutuhkannya Menjadi agenda, agenda khusus dari SPP khususnya SMP Pusri Ini sudah diagendakan setiap tahun pemberian bantuan Erlan salah satu warga penerima bantuan mengucapkan terima kasih dengan bantuan yang diberikan ini Karena dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih